Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Sorak-sorai membahana, bersahut-sahutan riuh rendah Manakala seorang prajurit berhasil menjatuhkan lawannya dalam lomba adu ketangkasan kuda Dengan bersenjatakan sepotong penjalin tumpul Prajurit yang terjatuh meringis kesakitan Kudanya berlari tanpa ada yang menungganginya Prajurit yang terjatuh segera disambut oleh dua prajurit lain yang berlari dari pinggir arena Lantas sosok yang telah kalah itu dipapah menuju pinggir arena Sang pemenang memacu kudanya mengitari arena Disambut sorak-sorai kemenangan Gamelan dibunyikan dengan lantang Membuat sang pemenang semakin merasa bangga akan ketangkasannya Sesaat kemudian Kuda yang semula dipacunya mengitari arena Kini menerapkan kaki Berjalan di tempat Tampak indah dalam pandangan mata Dengan kaki yang terus bergerap Kuda itu pelan diarahkan menuju tengah arena Sang kuda seolah ikut menari Ngedril Bergerap-gerap di tempat Diiringi suara gamelan yang terus berkumandang Hanya seorang penunggang ahli Dan telah menyatu dengan kuda tunggangannya lah Yang mampu mengendalikan kudanya Dengan gerakan ngedril seperti itu Prajurit Kuban Sebagai prajurit utama andalan Majapahit Terkenal hebat dalam mengendarai kuda Mereka bisa menerapkan kaki kuda secara serempak Dalam satu barisan prajurit Yang terdiri lebih dari 50 orang Rombongan prajurit sebanyak itu akan bergerak lambat-lambat Dengan kaki kuda mereka Yang bergerap-gerap Menari secara serempak dan berbarengan Belum usai ketangkasan ditunjukkan Oleh sang pemenang Dari pinggir arena Sebuah kuda dipacu masuk ke kalangan Kemunculannya disambut dengan tepuk sorak membahana Kuda yang baru muncul berlari gagah mengitari arena Setelah dua tiga kali putaran Binatang itu ikut menerapkan kaki Sebagai mana kuda sang pemenang Yang masih juga menerapkan kakinya di tengah gelanggang Kini dua ekor kuda Yang masing-masing ditunggangi seorang prajurit Menerapkan kaki mereka seirama Seiring suara gamelan Tepuk sorak kembali membahana Pada hentakan kendang yang kesekian kalinya Dua prajurit penunggang kuda itu Segera memacu kuda mereka menuju pinggir arena Dengan arah yang berlawanan Begitu sudah sampai di pinggir Keduanya memutar kudanya dengan indah Dan kini berdiri berhadap hadapan Dua kuda itu melonjak sesaat dan diam Hanya ringkikan kecil yang terdengar Seluruh penonton mendadak membisu Tak terdengar suara sedikit pun Mata mereka tegang Mengawasi dua prajurit yang akan kembali berlaga Damelan dibunyikan pelan dan mendayu Di sana Dua prajurit itu telah mempersiapkan Penjalin tumpul Panjangnya tak lebih dari satu setengah hasta Dan tatkala kendang dibukul dengan nyalang Keduanya segera menarik tali kekang kuda masing-masing Dengan tangan kiri Tangan kanan mereka terangkat tinggi-tinggi Dengan penjalin yang tergenggam erat Kuda mereka dipacu kencang dan saling mendekat Semua mata mengawasi dengan tegang Napas mereka seperti tertahan Kendang ditabuh semakin cepat Dan ketika keduanya sudah hampir bertemu Salah satu dari mereka sigap melayangkan penjalin ketubuh lawannya Yang kalah cepat menghantam Segera membuang diri ke sisi lain Bergelayut di sisi tubuh kuda dengan lihainya Kukulan mengenai udara hampa Kepuk tangan riuh penonton terdengar Saat mereka melihat gerakan menghindar setangkas itu Kini kedua kuda kembali saling menjauh Di batas arena Keduanya hampir bersamaan memutar haluan dengan indahnya Tanpa menunggu waktu Kembali kuda dipacu saling mendekat Penonton terus bersorak menyemangati Yang tadi menghindar Segera melayangkan pukulan Manakala kedua kuda sudah berdekatan Penjalin terayun dan mengenai sasaran yang diharapkan Seorang prajurit terpelanting ke tanah Jatuh terkena pukulan telak dikuluh hatinya Sorak-sorai terdengar bagai suara benteng robo Prajurit yang tadi memenangkan pertandingan Kini kembali menjatuhkan lawan Untuk kedua kalinya Kembali dia memacu kudanya mengelilingi arena Diam-diam Di sana-sini uang gobok telah banyak berpindah tangan Kepihak yang memenangkan taruhan Beberapa penonton tertawa-tawa kegirangan Mendapat uang tambahan Dari teman mereka yang kalah taruhan Adu ketangkasan memukul dengan penjalin Yang diadakan setiap dua tahun sekali Oleh pemerintah tuban Yang dilanjutkan dengan adu ketangkasan Kepraguritan lainnya Senantiasa dipadati penduduk tuban Yang ingin menontonnya Acara ini hanya dikhususkan bagi prajurit tuban Pada kesempatan itu pula Para prajurit berlomba-lomba Menunjukkan keahlian masing-masing Demi untuk mengambil hati adipati tuban Prajurit yang keluar sebagai juara Akan mendapat perhatian khusus Dan tak jarang ditempatkan di kedudukan yang penting Nama mereka akan menjadi buah bibir Di kalangan pejabat tuban Gadis-gadis akan mengeluh-eluhkan nama mereka Sebuah keris Yang dianugerahkan langsung oleh adipati tuban Merupakan benda yang sangat diharap-harapkan Oleh mereka yang tengah berlomba Keris itu berwarangka emas Berukiran halus Dan berpamor raja abala raja Yang gemerlapan Keris itu menjadi tanda pengakuan Bahwa mereka layak dipandang Sebagai prajurit andalan tuban Semenjak dulu Tuban merupakan andalan Majapahit Kisah kepahlawanan Raden Arya Ronggolawi Adipati tuban Di masa awal Majapahit berdiri Masih terus dikenang oleh rakyat Majapahit Kini tuban dipimpin oleh adipati Arya Adikara Seorang adipati yang sangat terbuka pada perubahan Arya Adikara sebenarnya berdarah pajajaran Dia berhasil menduduki tahta tuban Setelah diangkat sebagai menantu oleh adipati tuban keempat Adipati Arya Hena Yang memerintah tuban pada tahun 1352 hingga 1404 Masehi Arya Hena gugur di tengah palagan Saat memimpin pasukan keraton kulon Menghadapi pasukan keraton wetan dalam perang paregret Keperkasaan dan kepahlawanan Arya Hena Membuahkan nama harum baginya Sosoknya lantas disejajarkan dengan leluhurnya Yang juga terkenal gagah berani Arya Ronggolawi Sehingga dalam tuturan masyarakat Jawa di kemudian hari Arya Hena yang gugur dalam perang paregret Dikenal juga dengan nama Arya Ronggolawi Karena Arya Hena tidak berputra Maka menantunya Arya Adikara Lantas menduduki tahta tuban sebagai adipati tuban V Tepat pada tahun 1404 Masehi Arya Hena adalah putra adipati tuban III Yaitu adipati Arya Sirowenang Yang memerintah tuban pada tahun 1310 hingga 1352 Masehi Adipati Arya Sirowenang adalah putra dari adipati tuban II Yaitu adipati Arya Sirolawi Yang memerintah tuban pada tahun 1295 hingga 1310 Masehi Adipati Arya Sirowenang adalah putra adipati tuban I Yaitu adipati Arya Ronggolawi Yang memerintah tuban hanya dalam waktu 3 tahun Dari tahun 1293 hingga tahun 1295 Masehi Arya Adikara sendiri tidak berputra Dia hanya mempunyai 2 orang putri Yang sulung bernama Raden Ayuteja Yang bungsu bernama Raden Ayurad Nodumilah Raden Ayuteja dinikahkan dengan Haji Gan Engcu Atau Raden Arya Teja atau Syekh Abdurrahman Sedangkan Raden Ayurad Nodumilah Dinikahkan dengan Pangeran Santi Badra Yang bergelar Tumenggung Wilwatikta Pangeran Santi Badra atau Tumenggung Wilwatikta sendiri Masih bergarah bangsawan Majapahit Dia adalah putra Pangeran Badra Nala Yang ada di Lasem Pangeran Badra Nala adalah putra Pangeran Wijaya Badra Pangeran Wijaya Badra adalah putra Pangeran Badra Wardana Pangeran Badra Wardana adalah putra Diyah Raja Saduhita Indudewi Diyah Raja Saduhita Indudewi sendiri adalah putri kedua dari Tribwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani Raja Majapahit Tiga Dengan demikian Raja Saduhita Indudewi adalah adik kandung Prabu Hayamuru Raja Majapahit Empat Pangeran Santi Badra Pangeran Santi Badra atau Tumenggung Wilwatikta berkakak kandung Pangeran Wirabraja Dan kini Wirabraja mendampingi Haji Gan Engcu yang berada di Lasem Sorak-sorai masih terdengar Di panggung kehormatan Seorang lelaki berkumis melintang Terus mengawasi adu ketangkasan yang berlangsung digelanggang ke prajuritan Matanya sesekali menyipit Kadang kalah tersenyum tipis Kadang juga wajahnya menegang Lelaki ini tak lain adalah Pangeran Santi Badra Atau Tumenggung Wilwatikta Dialah menantu adipati Arya Adikara Perawakannya yang gagah Dipadu dengan perhiasan emas Yang melekat di beberapa anggota tubuhnya Membuatnya tampak berwibawa Perhiasan dada Kelat bahu Gelang tangan Serta sumping yang terpasang di sela-sela telinganya Ditambah keris bergagang gading Dengan warangka bersalut emas Sungguh serasi dengan penampilannya Di sampingnya Seseorang yang memakai pakaian serupa Namun bermata sipit Dan berkulit lebih putih Dari kebanyakan orang Jawa Juga tampak menikmati pertandingan Yang sedang berlangsung Dia tak lain adalah Pateh Tuban Gan Engwan Yang kini lebih dikenal Dengan nama Kipateh Arya Suganda Adu ketangkasan mulai menginjak Permainan yang lebih berbahaya Yaitu Adu ketangkasan Beladiri Bersenjatakan bambu runcing Ini adalah permainan puncak Yang akan berlangsung Hingga 2-3 hari ke depan Hanya prajurit yang benar-benar berani Yang akan maju Karena nyawa yang akan jadi taruhannya Dalam peraturan yang sudah ditetapkan Sebisa mungkin Setiap peserta yang berlaga Tidak mengincar daerah perut lawannya Hingga ke atas Cukup bagian paha ke bawah Yang boleh menjadi sasaran Namun kadangkala Dalam serunya permainan Gun zaman yang tidak sengaja Bisa saja menyasar perut lawan Sehingga menyebabkan kematiannya Keahlian beladiri dari masing-masing peserta Mutlak diperlukan Demi menghindari kejadian Yang tidak diinginkan Sang penyerang harus bisa Menyarangkan gun zaman Ke kaki dan sebisa mungkin Harus mampu menghindari Gun zaman yang mengarah ke bagian tubuh Yang tidak semestinya Sedangkan yang tengah diserang Harus mampu untuk mengelak Serta menangki serangan yang datang Siapa saja yang tampil sebagai pemenang Lawan tanding yang telah dikalahkan Tetap berulih penghargaan sepadan Disebabkan keberanian Serta kemampuan beladiri mereka Terkecuali Jika yang kalah tewas Dalam adu beladiri itu Namun dalam setiap acara adu ketangkasan Bambu runcing selama ini Tewasnya seorang pemain Sangat jarang terjadi Pertandingan baru saja dimulai Dalam jenis pertandingan ini Sorak-sorai penonton Tidak begitu terdengar Kebanyakan penonton Menahan nafas masing-masing Hanya gamelan yang terdengar nyaring Mata-mata tegang Mengawasi mereka yang tengah Memasuki gelanggang Dengan bambu runcing di tangan Setiap kepala senantiasa Dihantui pertanyaan Dan kengerian serupa Apakah ada yang bakal tewas kali ini Beberapa wanita memilih Untuk tidak mengikuti Jalannya pertandingan Mereka segera menyingkir keluar Satu demi satu Atau berbarengan Kini Sebagian besar yang masih Tetap bersi tekur di tempat Adalah kaum pria Mereka menonton Dengan wajah yang tegang Perkelahian bebas Berlangsung seru Putaran bambu disertai Hunjaman di selingit Tangkisan berkali-kali terlihat Napas-napas tertahan Terdengar berkelisik Di sana-sini Dan ketika sang petarung Menggunjamkan bambu runcingnya Ke arah lawannya Dan menghantam telak Di bagian perut Teriakan tertahan Menguar dari mulut Para penonton Si pemukul terkejut Manakala menyadari Bambunya mengarah perut lawan Yang terkena pukulan Kini berdiri diam Dari kejauhan Terlihat jelas Bahwa bambunya Tepat menggunjam di perut Sebentar lagi Yang terhunjam bambu runcing itu Akan duduk menggelosot Dengan perut bergarah-garah Sebelum kemudian Jatuh sekarat Suasana sunyi Gamlan mendadak berhenti Namun seluruh yang hadir Tiba-tiba dikejutkan Oleh geraman keras Sosok yang terdiam Karena hantaman bambu Tiba-tiba berteriak Menyaring Dan menyampok Bambu yang mengarah perutnya Luar biasa Bambu itu Sompak terlempar Kesamping Dan perut prajurit Yang terjojoh itu Ternyata Tidak terluka sedikitpun Hanya memar Yang terlihat Di sana Ternyata Dia punya ilmu kebal Sorak-sorai penonton Seketika bergemuruh Bahkan dari arah penonton Mendadak terdengar Teriakan keras Jaya jure tuban Jaya jure tuban Teriakan itu memancing Teriakan serupa Dan kini hampir seluruh penonton Meneriakkan kalimat yang sama Mereka bangga Melihat kehebatan Seorang prajurit tuban Yang baru saja Menunjukkan kesaktiannya Di panggung kehormatan Tumenggung Wilwatikta Tersenyum puas Matanya berbinar-binar Menatap arena Di sampingnya Di sampingnya Kipateh Arya Suganda Menganggu-anggu kagum Belum usai dua pejabat penting tuban itu Mengagumi permainan di tengah gelanggang Seorang prajurit khusus Pengawal adipati tuban Mendadak naik dan menghadap Taruan saja Baik Tumenggung Wilwatikta Maupun Kipateh Arya Suganda Segera melayangkan pandangannya Kepada prajurit tersebut Sang prajurit berdiri Dalam jarak satu tombak Lantas mengaturkan Sembah Dada Nyuun Agungeng Panaksomo Kanjen Pateh Arya Suganda Memberi isyarat dengan tangannya Agar prajurit tersebut Segera meneruskan bicaranya Setelah mendapat perkenan Sang prajurit itu Meneruskan kalimatnya Hamba mendapat perintah Dari Kanjen Kusti Adipati Untuk meminta Kehadiran Kanjen berdua Di Kadipaten sekarang juga Pateh Arya Suganda Mengernyitkan dahinya Sekilas dia menoleh Ke arah Tumenggung Wilwatikta Yang ditoleh pun Melayangkan pandangan ke arahnya Tidak biasanya Adipati Arya Teja Memanggil mereka Secara bersamaan Seperti ini Pateh Arya Suganda Segera menatap Prajurit khusus Yang masih bersikap Sembah itu Dan berkata Sampaikan kepada Kanjen Adipati Kami akan Segera menghadap Prajurit tersebut Mengangkat sembah Di depan wajah Berjalan mundur Tiga langkah Lantas membalikkan Badan Dan menuruni Panggung kehormatan Di bawah sana Di antara beberapa Prajurit lain Yang tengah bergerombol Tampak sang utusan Tergesa-gesa Berjalan ke arah pinggir Menghampiri kudanya Naik ke atas pelana Dan segera pergi Dari keramaian Tidak biasanya Takang patih Kata Tumenggung Wilwatikta Sebaiknya segera Kita ke Kadipaten Dimas Kata Pateh Arya Suganda Tanpa menunggu Jawaban dari Tumenggung Wilwatikta Pateh Arya Suganda Segera melambaikan Tangan kepada Seorang perwira Yang segera mendekat Dengan sikap sopan Dan menyembah Sejenak Hamba Kanjen Kata perwira itu Siapkan kudaku Dan kuda Dimas Tumenggung Segera Kata Pateh Arya Suganda Perwira tersebut Menyembah lagi Dan segera Mengerjakan Perintahnya Ada Kesibukan kecil Di bawah Yang sempat Mencuri perhatian Para prajurit Dan beberapa Penonton Kesibukan Yang sedari Yang sedari Tadi Asik Menikmati Pertunjukan Kini Turun Dari Panggung Kuda Penonton Yang berada Dekat Dengan Panggung Kehormatan Hingga Gerbang Gelanggang Segera Segera Menurunkan Sembahnya Manakala Rombongan Kecil Itu Telah Berlalu Kini Perhatian Mereka Kembali Tertuju Ketengah Arena Memasuki Kadipaten Patih Arya Suganda Dan Tumenggung Wilwatika Segera Disambut Oleh Seorang Gandek Dia Segera Mempersilahkan Dua orang Penting Itu Untuk Langsung Masuk Kesasana Pusaka Sang Adipati Tengah Menunggu Disana Tak Menunggu Waktu Lama Patih Arya Suganda Beserta Tumenggung Wilwatik Ta Segera Menuju Sasana Pusaka Melewati Paseban Dan Dalam Pribadi Adipati Keduanya Sampai Di Sasana Pusaka Empat Prajurit Pengawal Khusus Berjaga Disana Menandakan Adipati Memang Tengah Berada Di Dalam Gandek Itu Mengantarkan Mereka Hingga Pintu Gerbang Sasana Pusaka Patih Arya Suganda Dan Tumenggung Wilwatik Ta Segera Menata Sembah Tepat Gerbang Sasana Di Dalam Tampak Seseorang Yang Sudah Berusia Lanjut Dengan Rambut Yang Memutih Tengah Bersi Tekur Dengan Sebilah Pusaka Hamba Menghadapkan Jeng Adipati Patih Arya Suganda Mengangkat Sembah Sembari Memberitahukan Kehadiran Dirinya Di Sampingnya Tumenggung Wilwatik Ta Juga Mengaturkan Sembah Sosok Berumur Lanjut Yang Masih Memegang Bilah Kris Terhunus Itu Melirik Ke Pintu Sasana Pusaka Masuk Masuklah Kalian Pujarnya Patih Arya Suganda Dan Tumenggung Wilwatikta Mengangkat Sembah Di Depan Wajah Masing Masing Lantas Menurunkan Sembah Dan Berjalan Sedikit Membungkuk Mendekat Ke Orang Tua Yang Masih Sibuk Menekuni Pamor Pusakanya Ganda Serunya Kipatih Mengangkat Sembah Dan Berkata Hamba Kan Selain Indah Apa Kris Jawa Ini Juga Setajam Pedang Tiongkok Kipatih Tersenyum Simpul Dan Menjawab Tak Lagi Hamba Ragukan Hamba Sudah Membuktikannya Sendiri Adipati Tak Memberikan Tanggapan Matanya Tetap Mengamati Bilah Kris Yang Dipegang nya Santi Badra Kumenggung Wilwatikta Mengangkat Sembah Dan Menjawab Hamba Kan Jengromo Cukup Tangguh Dan Kuat Keris Buatan Empu Empu Tuban Tak Diragukan Lagi Kan Jengromo Keris Buatan Tuban Terkenal Tangguh Dan Kuat Adipati Mengangguk Mantap Disarungkannya Bilah Keris Itu Kedalam Warangkanya Perlahan Diletakkannya Keris Itu Di Sebuah Sandaran Berukir Pusai Menyandarkan Keris Dia Menatap Kedua Orang Yang Sedari Tadi Berdiri Didekatnya Sekarang Kalian Berdua Ikut Aku Adipati Arya Adikara Melangkah Keluar Dari Sasana Pusaka Dua Orang Yang Sedari Tadi Berdiri Di Sampingnya Memberikan Sembah Hormat Lantas Segera Mengikutinya Empat Prajurit Khusus Pengawal Adipati Segera Pula Mengikuti Mereka Terus Berjalan Melewati Bangsal Kaputren Memutar Melewati Pendopo Dalam Dan Bergerak Menuju Sasana Palimanan Tempat Pasukan Gajah Baik Patih Arya Suganda Maupun Tumenggung Wilwatikta Terus Bertanya Tanya Dalam Hati Ada Maksud Apakah Adipati Mengajak Mereka Menuju Sasana Palimanan Disana Seekor Gajah Tengah Tengah Dilatih Oleh Seorang Prajurit Gerakan Gerakan Yang Sangat Diperlukan Dalam Sebuah Pertempuran Langsung Diajarkan Kepada Gajah Tersebut Pasukan Tempur Tuban Terkenal Sangat Tangguh Tidak Di Laut Tidak Di Darat Tuban Memiliki Pasukan Yang Tangguh Di Pinggir Lapangan Tempat Melatih Gajah Seorang Berpakaian Putih Putih Tengah Duduk Bersila Di Atas Tanah Sembari Memperhatikan Gerakan Gerakan Gajah Yang Menghentak Hentakkan Dua Kaki Depannya Suara Hentakan Berdebum Debum Menggiriskan Begitulah Salah Satu Gerakan Yang Harus Dilakukan Oleh Gajah Di Medan Pertempuran Sekali Menghentakkan Dua Kaki Depannya Tubuh Empat Hingga Lima Prajurit Musuh Pasti Akan Hancur Berantakan Orang Yang Berpakaian Putih Putih Itu Tertunduk Tatapanya Menghujam Ketanah Keberadaan Sosok Berpakaian Putih Putih Di Pinggir Lapangan Mencuri Perhatian Patih Arya Suganda Dan Tumenggung Wilwatikta Perhatian Mereka Kemudian Beralih Kepada Sepuluh Centeng Yang Duduk Berjajar Menghadap Kursi Kosong Milik Adipati Mereka Tak Bakal Membuat Dipatih Dan Tumenggung Wilwatikta Silap Jelas Mereka Adalah Anak Buah Haji Gan Eng Cu Adipati Segera Duduk Di Kursi Yang Semula Kosong Seorang Pelayan Mendekat Membawakan Sirih Dan Pinang Berikut Dulang Tempat Meludah Patih Arya Suganda Dan Tumenggung Wilwatikta Duduk Bersila Lebih Dekat Kepada Adipati Para Centeng Yang Kini Memberikan Sembah Beringsut Memberikan Tempat Bagi Dua Pejabat Bukan Yang Baru Tiba Tersebut Tempat Sepuluh Centeng Itu Sekarang Tempat Berada Di Belakang Patih Arya Suganda Dan Tumenggung Wilwatikta Adipati Mengambil Selembar Daun Sirih Mengolesinya Dengan Kapur Lantas Membubuhkan Sekerat Kecil Pinang Di Daun Itu Digulungnya Daun Sirih Itu Dan Dimasukkannya Kemulut Dan Dikunyah Sebentar Kemudian Cairan Merah Menampak Di Sela-sela Bibirnya Ganda Adipati Memanggil Patehnya Sembari Terus Mengunyah Sirih Patih Suganda Mengangkat Sembah 16 Tahunan Yang Lalu Tuban Dilanda Kekacauan Saat Itu Kamulah Yang Berhasil Mengatasinya Memukul Para Pengacau Itu Akankah Ruslan Serupa Terjadi Lagi Di Tuban Dipateh Mengangkat Sembah Dan Berkata Tuban Semakin Kuat Dan Perkasa Siapakah Yang Tidak Berani Menggoyangkan Tuban Kan Tepat Seru Adipati Sembari Meludahkan Tubangnya Kedulang Dan Jikalau Ada Kabar Tak Jelas Yang Menyatakan Bahwa Tuban Tengah Di Incar Segerombolan Pasukan Gabungan Dari Kahuripan Percayakah Kamu Dipateh Mengerutkan Dahinya Lalu Menjawab Tidak Semudah Itu Hamba Mempercayainya Kan Jeng Tawa Adipati Meledak Geret Giginya Tampak Memerah Terpoles Getah Daun Sirih Bercampur Kapur Dan Pinang Setelah Puas Tertawa Dia Merogoh Sesuatu Dari Balik Setagenya Dan Berkata Nah Coba Periksa Lontar Ini Lontar Itu Diulurkan Kepada Kipatih Yang Segera Memberikan Sembah Dan Menerimanya Dia Segera Membuka Dua Lipatan Lontar Huruf Huruf Jawa Tertoreh Di Sana Walau Agak Kesulitan Membacanya Akhirnya Dia Memahami Maksud Adipati Mohon Beribu Maaf Kanjeng Siapakah Pembawa Lontar Ini Adipati Meludah Kembali Lantas Menunjuk Seseorang Yang duduk Bersila Di Pinggir Lapangan Tentu Tentu Saja Tak Satupun Yang Hadir Di Sana Berani Memalingkan Wajah Karena Begitulah Tata Kerama Saat Menghadap Para Penguasa Majapahit Tak Tak Boleh Memalingkan Wajah Sama Sekali Saat Menghadap Raja Namun Baik Kipatih Maupun Tumenggung Wilwatik Tak Sudah Bisa Memastikan Orang Yang Ditunjuk Tak Lain Adalah Yang Mereka Lihat Semenjak Pertama Kali Masuk Sasana Palimanan Yaitu Sosok Berpakaian Putih Putih Yang Bersila Di Tanah Dan Mengapa Kalian Berdua Aku Suruh Menghadap Karena Orang Itu Datang Kemari Atas Perkenan Arya Teja Dan Wira Beraja Fateh Arya Suganda Dan Tumenggung Wilwatik Tak Langsung Menunduk Begitu Mendengar Nama Kakak Mereka Masing-masing Disebut Adipati Berdiri Tabar Yang Belum Tentu Kebenarannya Sudah Dianggap Sebagai Ancaman Oleh Mereka Sungguh Memalukan Jika Seorang Bangsawan Mudah Mempercayai Laporan Orang Yang Tak Jelas Apalagi Sampai Mengunjukkan Laporan Yang Masih Kabur Kehadapan Kipatih Menahan Napas Dan Tendal Mereka Tendal Adipati Memanggil Nama Mereka Kipateh dan Tumenggung Wilwatikta mengaturkan sembah Urusi perkara remeh temeh ini Cari tahu siapa itu Gede Gusen Jika ternyata dia hanya pembual Mintakan perkenanan Ranika Huripan Untuk menyerahkan nyawanya ke pihak tuban Dan khusus untuk Mukanda Segera berangkat ke Lassen Peringatkan kakakmu untuk tidak gampang mengunjukkan orang yang tak jelas kehadapanku Adipati segera berlalu Empat prajurit pengawal khusus mengiringi mereka dari belakang Dan sebelum Adipati benar-benar keluar dari Sasana Palimanan Terdengar suaranya berkumandang Biarkan orang itu di pinggir lapangan sampai besok pagi Biarkan dia melihat dengan matanya sendiri Kehebatan pasukan gajah tuban Semua yang hadir di tempat itu memberikan sembah hormat Begitu Adipati telah berlalu Segera dipatih Arya Suganda Bangkit berdiri Bangkit berdiri Wajahnya merah padam menahan malu Dengan bahasa Cina Dia memaki-maki sepuluh centeng bermata sipit Yang masih duduk bersilah menundukkan wajah Tak ada yang berani mengangkat wajah di hadapan patih berdarah Cina Yang menjadi kepercayaan penguasa tuban itu Memalukan Besok pagi bersiaplah untuk balik ke Lasem Sekarang pergi ke kepatian Serunya Centeng-centeng itu memberikan sembah ala Jawa Lalu bangkit dari posisi silanya Memberikan sembah kembali Berdiri dan bubar Patih Arya Suganda Masih berkacak pinggang Tumenggung Wilwatikta Yang sudah berdiri di sampingnya Lekat-lekat mengawasi sosok berpakaian putih-putih Yang masih duduk menghadap lapangan Dia membatin Kabar yang disampaikan sosok itu Mungkin ada benarnya Mengingat kemakmuran tuban Yang melebihi daerah-daerah lain di pesisir Jawa Dan dari desas-desus yang pernah didengarnya Di istana Majapahit Ada beberapa pejabat yang tidak senang Melihat tuban yang kini telah diobok-obok oleh orang-orang atas angin Sekilas Tumenggung Wilwatikta Melirik patih bermata sipit di sampingnya Dan diam-diam Terbersit pula dalam pikirannya Akan darah campuran Yang juga mengalir dalam dirinya sendiri Darah Jawa dan Campa Di tengah lapangan Beberapa gajah terus beraksi mempertontonkan gerakan-gerakan menyerang Sementara sosok berpakaian putih-putih Yang tak lain adalah Ibrahim Amir Santri Gede Kusan Masih tetap duduk di pinggir lapangan Terima kasih telah menonton!